Pada akhir pekan ini, proyek revitalisasi jembatan juruk B memasuki tahap pemasangan steelbox girder atau bahasa sederhananya adalah pemasangan badan jembatan Nah, ini saya sedang berada di antara steelbox girder yang siap dipasang pada akhir pekan ini Guna mengurangi risiko kemacetan lalu lintas Maka pemasangan badan jembatan juruk B ini diupayakan dikerjakan pada malam hari Jadi, pada tahapan pemasangan badan jembatan ini, proyek jembatan juruk B benar-benar kerja lembur Khususnya untuk akhir pekan ini Untuk menghindari kemacetan di juruk, sebaiknya akhir pekan ini Anda menghindari lewat jalan ini Karena sudah ada himbuan resmi dari pelaksana proyeknya Nah, ini steelbox girder benar-benar sudah ditata dan dipersiapkan dengan matang Agar besok saat pengangkatan untuk dipasang Berjalan dengan lancar Oh ya, bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 Jangan memaksakan diri melalui jembatan juruk A ini ya Berbahaya Ini jembatan bersejarah yang sekarang sudah menjadi bangunan cagar budaya Sekali lagi, pengguna kendaraan roda 2 jangan memaksakan lewat jembatan juruk A ini Sebenarnya sudah ada sepanduk larangan yang cukup jelas Namun, kenyataannya border pembatas yang sudah dipasang oleh pelaksana proyek Nekat digeser oleh para pengguna kendaraan roda 2 ini Ya, mungkin pada malas berlambat-lambat di jembatan C Demikian tahapan proyek revitalisasi jembatan juruk B hingga saat ini Dan, hal ini sudah sesuai dengan jadwal perencanaannya Semoga Pemasangan badan jembatan juruk B berjalan dengan lancar Dan, pembangunan bisa selesai sesuai dengan jadwal Saya akan terus memantau dan melaporkan perkembangan proyek jembatan juruk B Di channel mengenal kota Solo ini ya Sampai jumpa lagi di pantauan berikutnya Sampai jumpa lagi di pantauan berikutnya